Ibu Meka sudah meletakkan bagaimana berpolitik ini kokoh. Ini yang kemudian juga terjadi, bahwa seluruh kader-kader PD Perjuangan itu bersikap kokoh atas dasar keyakinan, bukan berdiri atas dasar elektoral yang seringkali dipermainkan oleh berbagai tarik menarik kepentingan. Pak Foster, Pak Ganjar, dan juga kader-kader PD Perjuangan yang lain telah menunjukkan sikapnya yang kokoh secara ideologis. Kami bertindak bukan atas dasar kalkulasi elektoral. Kami bertindak atas keyakinan ideologi yang didukung oleh perintah konstitusi, sejarah, dan juga melihat masa depan. Saya boleh sampaikan, ada di awal-awal yang waktu itu saya berkomunikasi sebelum saya berstatement kepada seluruh kementerian, termasuk PSJC adalah peluang-peluang umpama kokoh. Peluang-peluang umpama kokoh. Oh, harus tetap semangat terus. Ini bukan kiamat kita, harus tetap berlatih, dan kita harus membangun sepak bola kita dengan serius. Ini bisa kita tuntut secara class action. Mereka yang kemudian membuat dan menyebabkan kita gagal jadi tuan rumah viala dunia, maka mereka harus bertanggung jawab, baik secara moral maupun pidada, dan harus gentleman. Kalau bicara politik, misalnya, saya misalnya sebagai penggemar bola, saya akan menyatakan, jangan pilih partai politik yang membuat kita gagal menjadi tuan rumah viala dunia. Dugaan ada arahan khusus dari partai politik untuk mengeluarkan statement dan sikap penolakan timnas Israel yang berbuntut dibatalkannya Indonesia menjadi tuan rumah viala dunia U20 sulit ditampik. Sekjen DPP PDIP, Hasto, menegaskan, sikap kader PDIP termasuk Ganjar dan Koster sudah sesuai dengan arahan Megawati Soekarno Putri. Serangan bertubi-tubi di media sosial terhadap Ganjar dan Wayan Koster, dua kepala daerah kader PDIP, gara-gara menyuarakan protes menolak timnas Israel yang berbuntut dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah viala dunia U20. Setelah serangan netizen ini, PDIP kini sibuk mengklarifikasi. Saat Sekjen DPP PDIP, Hasto, Kristianto menjelaskan apa alasan Ganjar dan Wayan Koster menolak timnas Israel, ia menyinggung-nyinggung sikap Megawati yang kokoh dan telah diikuti para kadernya. Ibu Megawati sudah meletakkan bagaimana berpolitik ini kokoh. Ini yang kemudian juga terjadi, bahwa seluruh kader-kader PDIP perjuangan itu bersikap kokoh atas dasar keyakinan bukan berdiri atas dasar elektoral yang seringkali dipermainkan oleh berbagai tarik-menarik kepentingan. Pak Koster, Pak Ganjar, dan juga kader-kader PDIP perjuangan yang lain telah menunjukkan sikapnya yang kokoh secara ideologis. Kami bertindak bukan atas dasar kalkulasi elektoral. Kami bertindak atas keyakinan ideologi yang didukung oleh perintah konstitusi, sejarah, dan juga melihat masa depan. Bahwa ini merupakan hal yang sangat pahit, kami merasakan itu. Kami ikut sedih, kami ikut berduka. Tidak tanggung-tanggung, buntut celotehan Ganjar menolak Timnas Israel, padahal hajatan Piala Dunia U20 ini merupakan keinginan Presiden Jokowi, kini Ganjar dituding sebagai antitesis dari Presiden Jokowi. Hasto pun menamping. Antara Presiden Jokowi, kemudian Ibu Mega, Pak Koster, Pak Ganjar, kami semua dari kader partai itu senafas. Pak Jokowi saat itu mengambil keputusan. Itu kan jauh, ya, pada tahun 2019. Dan tidak ada kalkulasi bahwa Israel akan ikut. Pak Ganjar bukan antitesis dari Pak Jokowi, tetapi karena Pak Jokowi mengambil sikap sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, kami dukung sepenuhnya. Ganjar pun seperti lupa dan berkelip terkait suara penolakannya terhadap Timnas Israel. Ia mengatakan hanya menginginkan dibentuknya Kohos, sehingga hanya Israel bermain di negara lain. Saya boleh sampaikan, ada di awal-awal yang waktu itu saya berkomunikasi, sebelum saya berstatement kepada seluruh kementerian, termasuk PSSI adalah peluang-peluang umpama Kohos. Peluang-peluang umpama Kohos. Oh, harus tetap semangat terus. Ini bukan kiamat kita harus tetap berlatih dan kita harus membangun sepak bola kita dengan serius. Sementara itu di Bali, komunitas peduli Timnas Sepak Bola Indonesia Bali menuntut Gubernur Bali Iwayen Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Dua orang kepala daerah inilah yang menjadi penyebab gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Aksi protes komunitas peduli Timnas Sepak Bola Indonesia Bali ini dilakukan di gedung DPRD Bali. Jika Wain Koster dan Ganjar Pranowo tidak segera meminta maaf, komunitas ini akan membawa masalah lebih besar untuk mendesak kedua kepala daerah asal PDIP ini meminta maaf. Kalau persoalan Ganjar Pranowo sama, kalau beliau bisa minta maaf akan lebih bagus. Kenapa saya fokus kepada Pak Wain Koster? Karena saya orang Bali dan saya menganggap dari dua Gubernur ini triggernya ada di Pak Wain Koster. Karena beliau yang pertama kali ngirim surat kepada Menpora, padahal di sini ada drawing, sehingga berakibat drawing batal. Di situ bedanya antara Ganjar sama Pak Koster. Koordinator Safe Our Soccer, Akmal Marhali, bahkan dengan tegas mengatakan jangan memilih partai politik para pihak yang menyebabkan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tudingan politik ikut campur dalam hajatan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tampaknya sulit untuk dibantah. Mengingat dalam beberapa event olahraga yang dikelar di Indonesia sebelumnya, kontingen Israel juga hadir sebagai peserta dan tanpa ada protes. Bahkan gelaran International Parliamentary Union di Bali pada tahun 2022 juga berlangsung tanpa ada protes. Terus meminta maaf secara terbuka, bahkan mereka ini semua bisa dituntut secara pidana. Kenapa? Karena mereka telah merugikan bangsa dan negara kita betapa banyak dana yang sudah diperlukan untuk persiapan, struktur, latihan, dan sebagainya. Betapa banyak harapan UMKM yang sudah menyiapkan segala macam bentuk souvenir yang akan mereka jual. Akhirnya kehilangan kesempatan bertapa banyak UMKM yang sudah apa namanya, berusaha untuk menyiapkan dagangan-dagangan mereka menyambut Piala Dunia, akhirnya mereka harus merugi. Ini bisa kita tuntut secara class action. Mereka yang kemudian membuat dan menyebabkan kita gagal jadi buang rumah Piala Dunia, maka mereka harus bertanggung jawab baik secara moral maupun pidada dan harus gentleman. Kalau bicara politik, misalnya, saya misalnya sebagai penggemar bola, saya akan menyatakan jangan pilih partai politik yang membuat kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!